Hey what's up NBA fans, this is Rocky Padilla from Indonesia Kita kemarin baru aja merasakan keseruan dan juga hype-nya NBA All-Star Weekend di Cleveland And thank you so much to the NBA, sudah memberikan gue kesempatan hari ini Untuk bisa share my favorite moments from the NBA All-Star 2022 in Cleveland Karena banyak banget moment yang monumental dan juga legendary moments Yang terjadi di NBA All-Star Weekend kemarin ini di Cleveland Jadi kalau kalian punya momen favorit yang berbeda sama gue, it's okay Kalian bisa share di comment section bawah Let us know which one is your favorite moments during the NBA All-Star Weekend in Cleveland Gue sudah menyiapkan 5 favorite moments from NBA All-Star Weekend kemarin Yang pertama of course, Scottie Barnes and Tyrese Maxey keep missing their floaters during the Clorox Clutch Challenge Dimana mereka miss 6 kali, kita semua ketawa sih Kita bener-bener semuanya terhibur banget dengan momen tersebut Dan mereka pun berdua embrace it, mereka juga gak malu sih Mereka malah seneng, wah kita akan ada dimana-mana Kita akan nambah followers, kita akan viral Dan ternyata memang viral banget sih Banyak banget yang share kemarin ini di all social media platforms di saat momen tersebut And of course just a wholesome moment Dua pemain muda dari tim yang berbeda, tapi mereka kompak banget sih So that was like one of my favorite moments actually from the weekend And yang kedua adalah Carl Anthony Towns being sneaky ke pinggir panggung untuk minta advice from the greatest shooter of all time, Stephen Curry Before the 3 point contest Jadi dia selalu menjadi juara, dia naik-naik dulu nih Eh Steph, enaknya gimana ya biar gue bisa nembaknya masuk nih Wah dikasih sedikit saran sama Steph Curry Dan dia langsung lakukan itu dan akhirnya terbukti Carl Anthony Towns langsung menjadi juara 3 point contest kemarin ini So that was a big, that was really big though from him And of course, salah satu momen favorit juga adalah Saat dia memakai kalung dedicated to his late mom Menurut gue itu juga keren banget sih apa yang dilakukan sama Carl Anthony Towns Yang ketiga of course, the gold Michael Jordan getting a standing ovation from the Cleveland fans Itu menurut gue kerennya keren banget Dimana auranya beda ya Kalau Michael Jordan yang lewat tepuk tangannya dan auranya itu beda banget And of course, the gold sharing some moments with LeBron James, with Luka Doncic Itu kita pengen banget lihat ya Mereka mungkin juga ngobrolin tentang pencapaiannya mereka Dan juga mungkin dikasih motivasi juga sama Michael Jordan I think that was really nice to see Dan itu adalah salah satu momen favorit gue juga And of course, bukan Michael Jordan Kalau dia gak nantangin someone one on one Dia sempat nantangin Magic Johnson one on one Sebelum masuk ke stage itu kita tahu Waktu halftime mereka memberikan penghargaan kepada 75 pemain terbaik dalam sejarah NBA And a lot of legends, a lot of greats disitu sih Jadi gue seneng banget pas melihat momen tersebut And of course, number 4 is the MVP from the All-Star Game Steph Curry mencetak sejarah baru dengan 16 kali 3-point shots Wow! 16 3-point shots in a game di kuartal ketiga Man, he went crazy Ada beberapa yang dia gak even liat bolanya udah masuk Dia muter badannya Wah, that was legendary moment sih From Steph Curry And he is proving once again kepada kita semua Bahwa he is the greatest shooter of all time Gue gak yakin sih Ada yang bisa mencahin lagi Rekor 16 kali 3-point Dalam satu game NBA All-Star Man, I think it's gonna be untouchable So kita semua entertain banget Dan gue tahu Dark Nation Semua juga pasti happy banget Tentang momen tersebut 50 points, man 50 points Hampir ya dia mencahin rekornya Anthony Davis Hampir nyaris Sayang banget Tapi gak terjadi Tapi itu menurut gue Belum bener legendary moment banget sih From Steph Curry Dan yang terakhir, of course Dari Anak Akron Ohio Dialah Yang menyelesaikan game NBA All-Star Yes! Mr. LeBron James With the game winning fade away It's just the perfect ending To a great All-Star weekend Udah kayak di script aja LeBron yang menyelesaikan game tersebut It was just really nice though Untuk liat LeBron Yeah, took the last shot Menurut gue itu adalah Memang momennya dia Untuk membawa tim LeBron Tetep 5-0 Undefeated So far dalam format yang baru ini So I was really happy Dan menurut gue itu adalah Moment yang bersejarah juga Karena it's in his hometown And he was hitting the game winning shot Untuk bisa bawa tim yang menang So that was like All my favorite moments From NBA All-Star weekend kemarin Kalau kalian punya momen yang berbeda Please let us know On the comment section below And once again Thank you so much NBA For this opportunity And I will see you guys again In the next video Peace out NBA